Dengan bantuan jembatan surgawi dan kekuatan bulan yang memudar, apa yang dilihatnya menyebabkan badai besar di benak Kuangbaole. Sulit baginya untuk tenang. Itu karena sebelumnya, dalam penilaian dan kesadarannya, tubuh aslinya hanyalah sepotong kayu hitam besar. Itu adalah inti kayu dari alam semesta. Itu kemudian digunakan sebagai senjata dan diubah menjadi paku kayu hitam yang mendarat di ruang origen Universedau, dipaku di antara alis kaisar. Selama proses ini, dia tidak sadarkan diri. Lebih tepatnya, kesadarannya belum lahir. Hal yang sama terjadi pada paku kayu hitam ketika kaisar melawan dan berubah menjadi seratus ribu pikiran ilahi. Seolah-olah sebuah peluang telah dipicu, melahirkan seratus ribu kesadaran dalam seratus ribu paku kayu hitam. Wangbaole hanyalah salah satunya. Melihatnya sekarang, dialah satu-satunya. Itu sebabnya dia memenuhi syarat. Dia telah mencapai tahap ini, dan dia memenuhi syarat untuk menyelidiki asal-muasal sebenarnya dari paku kayu hitam itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini, semua nilai yang dia miliki sebelumnya, peristiwa besar dan kemungkinan tak terbatas telah muncul. Jika saya masih terbangun dari kesadaran paku kayu hitam, lalu siapakah mayat di peti mati itu? Jika aku bukanlah kebangkitan dari kayu hitam, tapi kelahiran kembali dari mayat, maka siapakah aku? Wangbaole menjawab. Dengan ilmunya saat ini, dia jarang mengalami kesulitan. Namun, pada saat itu, matanya masih dipenuhi kebingungan. Dia berdiri di ujung jembatan ketiga dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit bintang. Dia tidak sedang melihat jembatan penyeberangan lainnya. Dia tidak sedang melihat ruang waktu ini. Sebaliknya, dia melihat peti mati hitam yang perlahan menghilang dari ingatannya. Dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Saat dia melihat peti mati itu, peti mati itu semakin besar dan transparan. Saat secara bertahap menyatu ke dalam takjub, mayat yang meleleh dengan cepat di dalamnya menjadi lebih jelas, dan pada titik waktu tertentu, menjadi lebih jelas. Kejelasan ini membuat Wangbaole semakin bingung. Itu karena ditemukannya mata adalah bagian dari indera seorang cerdas yang perkasa. Itu bisa jadi nyata. Itu seperti garis yang menghubungkan dia dengan mayatnya. Pada saat terhubung, rasa keakraban yang tak terlukiskan ditransmisikan dari peti mati. Wangbaole menelusurinya kembali ke sumbernya. Dia bisa merasakan bahwa rasa keakraban datang dari peti mati, itu juga datang dari mayat yang meleleh di dalamnya. Tampaknya olah dia telah melihat versi lain dari dirinya. Penampakan jenazah sulit dikenali. Dia hanya bisa samar-samar mengetahui bahwa itu adalah laki-laki. Pada saat yang sama, saat tatapan mereka terhubung, rasa penyesalan dan kesedihan yang kuat mengikuti tatapan Wangbaole dari dalam mayat, itu menyatu ke dalam hatinya. Jika hati seseorang diibaratkan sebuah danau, maka pada saat itu, rasa penyesalan dan kesedihannya bagaikan setetes tinta yang jatuh ke dalam danau. Itu menimbulkan riak, dan sepertinya ingin mewarnai danau, itu mempengaruhi seluruh pikiran Wangbaole. Dia menatap sampai peti mati kayu hitam itu benar-benar melebur ke langit berbintang. Saat mayat di dalamnya meleleh, peti mati itu sepertinya tersegel, dan akhirnya berubah menjadi kayu hitam. Kayu hitam itu sepertinya telah membentuk hubungan erat dengan alam semesta, berubah menjadi untayan sumber dao besar di dalamnya. Wangbaole berdiri di ujung jembatan ketiga, diam, saat ingatannya memudar. Pastor Wang juga diam, namun, ada cahaya aneh di kedalaman matanya. Wangyi yang berada di sampingnya memandang Wangbaole yang berada di jembatan ketiga dengan bingung. Kemudian, dia menatap ayahnya dan bertanya dengan lembut. Ayah, apa yang terjadi dengan Wangbaole? Dia, mengejutkanku juga, kata ayah Wang lembut. Terkejut, Wangyi tercengang. Dia memahami ayahnya dan statusnya di kosmos. Dia juga mengerti bagaimana ayahnya berbicara. Makanya dia kaget ayahnya bilang kaget, bahkan ditambah kata terkejut, novel ringan. Dia mengingatkanku pada seseorang. Pastor Wang tidak melanjutkan. Kebingungan di mata Wangbaole telah hilang saat dia berdiri di ujung jembatan ketiga. Dia berjalan melintasi jembatan ketiga dan menuju jembatan keempat yang lebih jauh. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Saat kakinya mendarat, jarak antara dia dan jembatan keempat semakin dekat. Langkah Wangbaole menjadi lebih stabil, dan kebingungan di matanya semakin berkurang. Tidak masalah jika aku adalah kesadaran kayu hitam. Tidak masalah jika aku terlahir kembali dari mayat tak dikenal di dalamnya. Semua itu tidak penting. Saya sudah memberikan masa lalu dan masa depan kepada Yi. Lalu, siapa aku? Dari mana asalku? Apa yang bisa saya lakukan? Saya Wangbaole. Daoku riang. Jika itu masalahnya mengapa repot-repot. Wangbaole bergumam pada dirinya sendiri. Kakinya mendarat, dan dia melintasi jarak di depannya. Dengan ledakan keras yang bergema di seluruh benua awan abadi, dia berdiri di ujung jembatan keempat. Matanya telah kembali jernih, seolah dipenuhi dengan tekat. Itu seperti api di pupilnya, menyala tak terpadamkan. Sungguh sebuah pencarian yang mendalam, sungguh sebuah jembatan surgawi. Berdiri di ujung jembatan keempat, Wangbaole menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada pengekangan di hatinya, dan dia tidak ragu sama sekali. Seolah-olah seluruh pikirannya telah dibersihkan, hatinya menjadi lebih bertekad. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan di jembatan keempat. Pada saat ini, siluetnya tampak semakin besar. Langkahnya mantap, dan auranya muncul sekali lagi. Di mata semua makhluk hidup di benua gayung abadi, jembatan di langit hanyalah sebuah kertas timah, pemandangan yang paling menarik perhatian muncul sekali lagi. Saat dia melanjutkan ke depan, auranya naik sekali lagi, menjadi sangat mengejutkan. Suara beredar dari benua gayung abadi semakin dahsyat, hingga mencapai ujung jembatan keempat. Fluktuasi dari tubuhnya menyebabkan langit berbintang terdistorsi, di tengah kekaburan ke segala arah, cahaya yang sangat terang muncul dari tubuhnya. Lampu tidak menyala, seolah-olah matahari lain akan segera lahir di benua cahaya abadi. Pada saat yang sama, 8 dari 10 matahari sebelum benua cahaya abadi menjadi buram, seolah-olah mereka tidak dapat bersaing dengan kecemerlangannya. Semua ini benar-benar mengejutkan seluruh benua cahaya abadi. Penggarap yang tak terhitung banyaknya kehilangan suara mereka. Wang Baole telah melewati jembatan keempat. Dengan satu langkah, dia melintasi jarak yang tak berujung dan melangkah ke jembatan kelima. Tubuhnya bersinar lebih terang. Saat dia melangkah maju, dia berjalan menuju ujung jembatan kelima. Saat dia mendekati ujung jembatan kelima, cahaya di sekitar Wang Baole semakin menyelaukan. Matahari ke-11 yang lahir di benua cahaya surgawi menjadi semakin jelas. Ketika Wang Baole mencapai ujung jembatan kelima, benua cahaya surgawi bergetar hebat. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya merasakan pikiran mereka terguncang. Matahari ke-11 menggemparkan langit dan bumi, bersinar ke segala arah. Anak ini tidak sederhana. Mata pendeta Wang berbinar. Dia menyambut pelan, kekagumannya pada Wang Baole mencapai puncaknya. Kebenaran telah terungkap. Selanjutnya, saatnya mencapai dao. Sejak keberadaan jembatan surga yang menapaki, selalu misterius dan megah. Bagaimanapun, di alam semesta yang luas, tidak ada benda yang bisa digunakan untuk memverifikasi alam surga. Namun, yang pasti tidak ada lebih dari satu telapak tangan, sedangkan untuk jembatan surga yang menapaki, tentu saja mengejutkan. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang lebih istimewa dari menapaki jembatan surga. Tidak hanya dapat memverifikasi dasar budidaya surga, tetapi juga seperti penguat. Itu bisa memperkuat dao dari keterampilan yang melompat ke jembatan, dan bisa membentuk resonansi dengan dao 10 ribu dao. Itu akan sangat meningkatkan kecakapan pertempuran dari para kemampuan maha kuasa yang melintasi jembatan. Mengenai prinsip dibaliknya, bukan berarti tidak ada yang mengetahuinya, namun jikapun mereka mengetahuinya, masih akan sangat sulit untuk menirunya. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk melakukannya adalah Ayah Wang Yi. Pasalnya, dia telah membangun kembali jembatan yang sempat runtuh. Selanjutnya, ia telah membangun dua jembatan lagi dari fondasi aslinya. Tindakan yang pertama pada awalnya luar biasa, dan tindakan yang terakhir bahkan lebih mengejutkan. Itulah sebabnya mengapa di alam semesta yang luas, pemahaman Ayah tentang jembatan yang menapaki langit tidak ada ikatannya. Dia tahu betul bahwa jembatan pertama memungkinkan para pihak untuk memahami semua dao di alam semesta. Itu seperti seorang pionir, memungkinkan keinginan menjadi semakin sempurna. Siapapun yang memiliki tingkat budidaya tertentu dapat melangkah ke jembatan ini. Namun berbeda dengan jembatan kedua. Hanya mereka yang memiliki keturunan benua langit agung yang mampu melangkah ke sana. Itulah mengapa poin utama dari jembatan kedua adalah ujiannya. Sampai batas tertentu, ambang batasnya serupa. Itulah sebabnya Wang Baoleh sebelumnya ditolak dengan keras di sini. Jika itu adalah orang lain dari benua koloni abadi, mereka pasti akan berhenti di sini dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Namun, Wang Baoleh sendiri luar biasa. Oleh karena itu, berdasarkan kemauan dan langkahnya, meskipun jembatan kedua runtuh dengan sendirinya, tidak ada yang dapat dia lakukan untuk menghentikannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyetujui kualifikasinya, memungkinkan dia untuk benar-benar naik ke surga. Ini adalah penampakan keajaiban pertama dari jembatan surgawi, Wenshin. Hanya mereka yang memiliki hati dao yang sempurna yang dapat berjalan melewati jembatan kedua dan menuju jembatan ketiga. Hanya mereka yang memiliki hati dao yang kuat yang dapat berjalan melintasi jembatan ketiga dan menuju jembatan keempat. Selain itu, hanya mereka yang memiliki hati dao yang sempurna dan hati dao yang kokoh, dengan kemungkinan sublimasi, yang dapat menuruni jembatan keempat dan menuju jembatan kelima. Wang Baoleh telah melakukan semua ini. Budidayanya terus meningkat dan meledak setelah melintasi banyak jembatan. Kekuatan tempurnya sama, dan aura di tubuhnya sangat besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa saat ini, dia, dibandingkan dengan dia, yang belum pernah melangkah ke jembatan sebelumnya, keduanya sepertinya berada di level yang sama. Namun, yang terakhir mampu menekan yang pertama meskipun tidak cukup untuk menekan yang pertama. Itu karena yang pertama hanyalah kekuatan satu orang, sedangkan yang kedua adalah kekuatan 10 ribu dao alam semesta. Ia beresonansi dengan alam semesta dan dapat meminjam semua kekuatan untuk digunakan sendiri. Meskipun kekuatan peminjaman semacam ini masih agak sulit, namun ini bukan lagi metode biasa dari langkah keempat. Ini sudah dianggap sebagai kekuatan langkah kelima. Jadi bagaimana jika itu adalah sumbernya? Meminjam kekuatan 10 ribu dao alam semesta secara alami akan mampu menekannya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang melangkah ke jembatan kelima. Biasanya, melangkah ke jembatan kelima hanya akan memungkinkan satu matahari terbit di benua timba abadi. Menurut apa yang disebut oleh benua gayung abadi, itu hanya yang mulia surgawi yang agung. Itu bukanlah langkah keempat, tapi langkah yang sangat dekat. Namun, fondasi Wang Baole terlalu kuat, sehingga jembatan kelimanya secara alami berbeda dari yang lain. Bukan hanya matahari kesebelas yang muncul di benua gayung abadi, namun kecemerlangannya sendiri juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ini juga alasan mengapa Ayah Wang mengatakan bahwa itu tidak sederhana. Dia, yang secara pribadi telah membentuk kembali jembatan penapakan surgawi, tahu betul apakah itu jembatan penapakan surgawi pertama dengan tubuh yang disempurnakan, sertifikasi kualifikasi untuk jembatan kedua, atau jembatan ketiga ke jembatan kelima, Wen Xin, semuanya dari ini sebenarnya hanyalah penyempurnaan dari fondasi seorang kultifator. Semakin dalam fondasinya, semakin besar kehalusannya. Novel ringan. Amplifikasi sudah dimulai pada tahap ini. Penyempurnaan fondasi, penguatan segalanya, pada akhirnya untuk ledakan beberapa jembatan berikutnya. Lima jembatan pertama semuanya merupakan akumulasi kekuatan. Enam jembatan terakhir adalah Ascension. Semakin dalam akumulasi kekuatan, semakin kuat kenaikannya. Yang pertama menanyakan hati, yang kedua memverifikasi Dao. Wang Baole, coba saya lihat, tepatnya berapa banyak jembatan yang dapat Anda capai. Mata Pastor Wang dipenuhi dengan antisipasi saat dia memandang Wang Baole, yang berada di ujung jembatan kelima. Verifikasi Dao, dimulai, saat Wang Baole mengangkat kepalanya dan mengambil langkah maju, seluruh jembatan kelima segera menderu. Wang Baole, yang berada di antara jembatan kelima dan jembatan keenam, tampak bersinar terang. Saat dia mencapai titik ini, dia sudah menemukan cara untuk berjalan di jembatan surgawi. Emas. Mata Wang Baole bersinar saat dia bermalam. Pada saat kata-kata itu melonjak di udara, hukum emas yang menghancurkan bumi muncul dari tubuhnya. Hukum itu tidak lagi terlihat, tetapi telah berubah menjadi benang emas yang tak terhitung banyaknya yang mengelilinginya dalam sekejap. Dari jauh terlihat, benang-benang ini membentuk garis luar suatu benda. Benda itu adalah batangan perak. Warnanya jelas perak, tapi memancarkan cahaya kemasan. Kontradiksi aneh ini menyebabkan setiap orang yang melihatnya merasakan penglihatannya kabur pada tingkat yang berbeda-beda. Pada saat itu, seluruh alam semesta terguncang, hukum emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menggema. Rupanya diperbesar, menyebabkan hukum emas di sekitar Wang Baole menjadi lebih megah. Di tengah aura agung ini, Wang Baole mengambil langkah maju dan melintasi kelemahan, muncul di bagian tengah jembatan ke-6. Pada titik ini, aura di sekitar tubuhnya meletus sekali lagi. Kekuatan hukum emas sepertinya telah tersublimasi. Bisa dilihat batangan perak itu meleleh. Semuanya terjadi dalam sekejap. Detik berikutnya, batangan perak itu benar-benar meleleh, menjadi satu dengan Wang Baole. Dunia bergemuruh dan alam semesta beriak. Sebuah pusaran besar muncul di luar benua gayung abadi. Tokoh-tokoh perkasa di alam semesta besar merasakannya dari jauh. Pikiran ilahi mereka menyegel area tersebut, seolah-olah mereka sedang mengamati dao. Saat mata dan pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, Wang Baole, yang berdiri di bagian tengah jembatan ke-6, sedikit mengernyit. Dia menunduk untuk melihat kakinya. Dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengangkat kakinya. Dao logam, karena saya bukan sumber dao yang sebenarnya, tidak dapat mendukung saya untuk berjalan di seluruh jembatan. Tidak masalah, sebuah cahaya muncul di mata Wang Baole. Dia mengangkat tangan dan menggantikannya. Segera, kabut menyebar ke segala arah, mewarnai langit dan menyelamatkan seluruh benua gayung abadi. Dari jauh terlihat seperti tetesan air, lebih tepatnya air mata. Saat kabut menyebar, hukum air turun dengan suara keras. Itu langsung memperkuat, melelehkan bentuk aslinya. Sama seperti hukum logam, ia menyatu dengan Wang Baole. Lalu, dia mengangkat kakinya dan mendarat. Sosoknya berjalan melintasi jembatan ke-6 dan berdiri di antara jembatan ke-6 dan jembatan ke-7. Selanjutnya, dao bumi, dao logam dan udara telah melintasi jembatan ke-6. Bukan karena daonya tidak kuat. Pemahaman Wang Baole belum mencapai tingkat sumbernya. Kenyataannya pada dasarnya tidak mungkin untuk mengembangkan dao lima elemen ke sumbernya. Ini tidak sesuai dengan aturan alam semesta. Kelima elemen tersebut adalah logika fundamental alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh para petani. Paling-paling mereka bisa mencapai level yang akan dilalui Wang Baole. Kelihatannya seperti sumbernya, namun kenyataannya itu hanya salah satu saja, bukan satu-satunya bagian. Perbedaan antara kedua poin ini adalah perbedaan antara sumber palsu dan sumber sebenarnya. Wang Baole, yang telah mencapai tahap ini di jembatan surgawi, sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia tidak terkejut. Meskipun dia berdiri di antara jembatan ke-6 dan ke-7, dengan lambayan tangan mencurigakan, dao bumi tiba-tiba turun, turun dengan suara keras. Di sekelilingnya, sebuah tablet batu besar muncul. Itu terjadi dengan cepat dari keadaan ilusinya. Hukum dao bumi juga menyebar ke segala arah pada saat itu, menyebabkan langit berbintang bergemuruh. Dengan sangat cepat, tablet batu itu meleleh seperti udara emas dan berkumpul menuju Wang Baole, seolah ingin menyatu sepenuhnya dengannya. Pada saat yang sama, ia tampak berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh alam semesta, seolah-olah terhubung dengan esensi bumi dari alam semesta. Seolah-olah satu sisinya adalah danau dan sisi lainnya adalah laut. Ada perbedaan ukuran dan kedalaman antara kedua sisi. Sebuah terowongan muncul di antara mereka, dan air laut melonjak menuju danau. Pada akhirnya, danau itu tidak hanya akan bertambah kuat, tetapi juga menjadi satu kesatuan setelah semakin kuat, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Ini adalah pencapaian dao. Hal yang sama terjadi pada dao logam, dao air, dan sekarang, dao bumi. Oleh karena itu, selama proses ini, erat dao Wang Baole meningkat dengan cepat, menyerap dan tumbuh lebih kuat. Langkah kakinya akhirnya berhenti, dan seolah-olah dengan kekuatan baru, dia berjalan maju setinggi-tingginya. Tiga puluh kaki, seribu kaki, seribu kaki. Aturan dao bumi di kosmos besar bergemuruh saat mereka terus mendukung dan menyatu dengan Wang Baole. Sosok Wang Baole bertambah tinggi, berat, dan menakutkan. Saat dia berjalan ke depan, aura di tubuhnya secara alami terus-menerus meletus. Matahari kesebelas yang muncul di benua gayung abadi pun semakin terang, hingga semua mata menandakannya, Wang Baole berjalan memilih demi memilih menuju jembatan ketujuh. Saat dia menginjaknya, matahari kesebelas dari gayung abadi bersinar terang. Setiap orang yang melihat sosok Wang Baole merasakan jantungnya berdebar kencang. Jembatan ketujuh. Dia, telah melangkah ke jembatan ketujuh. Semua orang terkejut. Wang Baole, yang sedang berjalan di jembatan ketujuh, memiliki kilatan di matanya. Dia bisa merasakan bahwa dao logamnya, dao air, dan dao bumi telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya saat dia menginjak jembatan surgawi untuk mencapai dao. Ini adalah fusi, dan juga transformasi. Dari lima elemen dao di alam loh batu, ia telah berubah menjadi lima elemen alam semesta. Itu membuatnya sadar bahwa dia dan tiga dao tidak lagi terpisah. Lima elemen dao miliknya juga telah menyatu dengan lima elemen alam semesta, menjadi salah satu asal-usulnya. Meski hanya salah satu dari lima elemen, namun tetap dianggap telah mencapai batas yang bisa dicapai oleh seorang kultifator. Kultifasinya berbeda dari sebelumnya, dan kecakapan bertarungnya juga berbeda. Itu karena pada saat itu, dia tidak hanya mampu melepaskan kekuatannya sendiri melawan dao logam, dao air, dan dao bumi, dia juga mampu melepaskan kekuatan tiga elemen di alam semesta. Semuanya berada di bawah kendalinya. Sungguh jembatan surgawi. Tatapan Wang Baole menjadi lebih cerah. Tidak ada yang tidak menyukai perasaan menjadi semakin kuat. Wang Baole secara alami juga sama. Dia ingin menjadi lebih kuat, karena itulah satu-satunya cara agar dia bisa lebih bebas. Oleh karena itu, ketika dia mencapai bagian tengah jembatan ketujuh dan menyadari bahwa dia kehabisan energi, Wang Baole tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dao api. Begitu dia mengatakan itu, api yang mengjulang tinggi di sekelilingnya meledak. Nyala apinya tidak ada habisnya, tapi tidak mengeluarkan suhu tinggi. Sebaliknya, mereka memancarkan rasa keabadian, serta warisan, novel ringan. Itu karena itu adalah api abadi, dan itu juga Xin Huo. Meskipun api ini hanyalah salah satu dari dao api yang tak berujung, tetap saja api. Begitu muncul, langsung beresonansi dengan lima elemen api di alam semesta. Mereka terhubung secara instan, dan pemandangan ketiga elemen muncul seketika. Melihat sekeliling, lautan api di jembatan surgawi menyebar, dan langit berbintang di luarnya tetap sama. Namun lautan apinya terang, tapi tidak bisa menyembunyikan sosok Kuang Baole. Seolah-olah lautan api hanyalah pelapis bagi sosok Kuang Baole, bahkan menjadi lebih megah. Saat lautan api menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, dia mengangkat kakinya sekali lagi dan berjalan menuju ujung jembatan ketujuh. Kecepatannya tidak cepat, tapi langkahnya mantap. Hal yang sama juga berlaku untuk kekuatan ledakan budidayanya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Wang Baole akhirnya mencapai ujung jembatan ketujuh. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk turun. Ada ciri khusus dari jembatan yang menapaki langit. Jembatan manapun yang dapat diinjak dan dilintasi memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Oleh karena itu, pada saat itu, tatapan yang tertuju pada Wang Baole menjadi lebih serius. Namun, kesungguhan ini tidak ada artinya. Itu karena Wang Baole, yang telah berjalan sampai ujung jembatan ketujuh, tidak berhenti sama sekali. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan mudah berjalan melintasi jembatan ketujuh, berjalan menuju tembus antara jembatan lapisan ketujuh dan jembatan ketujuh. Lampu, fel, terdengar suara kehilangan dan kaget. Itu langsung meletus di seluruh benua gayung abadi. Dia akan berjalan menuju jembatan kedelapan. Seberapa? Seberapa jauh dia bisa mencapainya? Pendeta Wang menatap sosok Wang Baole dengan antisipasi di matanya. Pada saat yang sama, semua yang mulia surgawi agung di benua perisai abadi memiliki dugaan serupa. Wang Baole sendiri merasakan hal yang sama. Dia berdiri di ruang kosong antara jembatan ketujuh dan jembatan kedelapan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat jembatan di tengah-tengah kedamaian dan ketenangan. Jika empat elemen logam, api, udara, dan tanah dapat mendukungku melewati dua jembatan tersebut, seberapa besar, dao kayuku dapat mendukungku melewatinya? Kayu dao. Detik berikutnya, Wang Baole mengangkat kedua tangannya dan menyimpulkan. Saat terdengar, tujuh jembatan yang menapaki langit di belakangnya bergetar. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya tujuh jembatan pertama tidak mampu menahannya. Bahkan jembatan dilanda pun bergetar. Hanya jembatan kesembilan yang tidak banyak berubah. Namun, negeri abadi di bawah Wang Baole bergemuruh hebat. Raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di atasnya tiba-tiba terhenti, karena pada saat itu langit mulai berubah. Itu karena pada saat itu, riak muncul di langit bintang. Itu karena pada saat itu, sebagian besar alam semesta berguncang. Perasaan ilahi dari makhluk maha kuasa dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka berkumpul dengan cepat dari segala arah di alam semesta. Ketika mereka tiba, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di langit berbintang di luar benua imortal diper sebuah pohon raksasa telah muncul, ukurannya hampir sama dengan benua gayung abadi dan itu adalah pohon raksasa. Ada banyak benang di sekitarnya, membentuk jaring besar yang menutupi seluruh alam semesta. Itu menjadikan pohon itu bagian yang tak terpisahkan darinya, dan setiap benang di jaring itu secara mengejutkan sebuah hukum. Ketika dia melihat pohon itu lagi, warnanya hitam pekat, seperti peti mati. Itu memancarkan tekanan yang tak terlukiskan, disertai rasa penyesalan dan kesedihan. Saat pohon itu muncul, ia memenuhi langit berbintang. Satu-satunya sumber kayu di alam semesta ini. Ayahnya mendongak dan berkata dengan lembut. Pada saat itu, langit berbintang di luar benua imortal diper dipenuhi dengan jaring yang luas dan tak terbatas. Jaringnya begitu luas hingga seolah-olah akan mengacaukan seluruh alam semesta. Itu muncul di seluruh wilayah di alam semesta. Jaring ini adalah hukum. Setiap benang di dalamnya tebal atau tipis, tapi semuanya adalah hukum. Untuk wilayah di sekitar benua gayung abadi, jaring kayu hitam bahkan lebih jelas. Bahkan pola kayu di atasnya bisa dilihat dengan mata terbuka. Tekanan yang berasal dari kayu hitam menyebabkan pikiran orang yang merasakannya bergetar. Faktanya, bahkan peraturan dan benang pada jaring di sekitar kayu hitam tidak dapat dibandingkan dengan itu. Itu seperti kertas timah pada kayu hitam, menyebabkannya bergetar ke segala arah. Pada saat ini, pohon hitam itu mulai tenggelam ke bawah, seolah ingin menyentuh benua gayung yang abadi. Setiap orang yang melihat ini tentu saja terkejut, dan tubuh mereka gemetar hebat. Di benua Immortal Deeper, para ahli perkasa yang didiami oleh matahari di langit semuanya sama. Bagi mereka, pohon hitam yang muncul di luar benua gayung abadi sangatlah nyata, dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih nyata. Faktanya, bagi mereka, saat pohon hitam tumbang, seluruh benua gayung abadi akan berubah menjadi hitam pekat. Ini, ini, kita harus menghentikan kayu ini agar tidak tumbang. Seruan kaget dan takjub terdengar terus-menerus di seluruh benua gayung abadi. Apalagi situ, yang sedang bermain catur dengan Wang Baole, muncul di samping Ayah Wang, ekspresinya sangat nguram. Pada saat yang sama, dalam sebelas yang dari biduk abadi, dua keberadaan yang bahkan lebih mempesona dari matahari Wang Baole saat ini muncul dari gua tempat tinggalnya masing-masing. Mereka menatap langit dengan sungguh-sungguh, merasakan tekanan yang sangat besar. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, pohon ini mengandung ancaman yang sangat besar. Itu pasti akan mempengaruhi seluruh alam gayung abadi setelah mendarat. Pada saat itu, hanya ada dua orang di seluruh alam gayung abadi yang memiliki pikiran jernih dan tetap tenang. Salah satunya adalah Ayah Wang. Dia memandang dengan tenang ke arah pohon hitam di langit. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia mengucapkan kalimat kedua. Sayangnya, ini tidak lengkap. Belum lengkap, situ yang berada di samping Ayahnya tertegun. Dengan budidayanya saat ini, kayu hitam yang muncul di langit adalah nyata dan terintegrasi. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu tidak lengkap sama sekali. Ya, itu hanyalah proyeksi ilusi yang tampak nyata, kata Ayahnya Liri. Proyeksi, situasi itu bahkan lebih mengejutkan. Pada saat yang sama, Wang Baole, yang berdiri di antara jembatan ketujuh dan ketujuh, mendesah pelan di dalam hatinya. Kayu hitam terbentuk dari sari kayunya. Itulah mengapa dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kayu hitam yang muncul di luar benua gayung abadi bukanlah keberadaan nyata. Itu sebabnya hatinya jernih dan ekspresinya tenang. Namun, dia bisa merasakannya dengan jelas karena hubungan yang tidak bisa diputuskan antara dia dan kayu hitam itu. Ayahnya jelas berbeda darinya. Dari sudut pandang itu, orang dapat melihat betapa menakutkan dan menakutkannya hal tersebut. Kalau ini hanya proyeksi, lalu dari mana asal kayu asli? Di bawah jembatan pertama, situ tiba-tiba berbicara. Kemudian, dia tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat ke atas ke langit. Tatapannya seolah menembus langit berbintang, memandang ke satu arah. Itulah tempatnya. Saat Ayah Raja berbicara dengan tenang, Wang Baole, yang berdiri di kehampaan antara jembatan ke-7 dan jembatan ke-8, juga menoleh, menggunakan indera bawah sadarnya untuk melihat lokasi tertentu di alam semesta. Hampir seketika dia melihat, ada kabut merah yang sepertinya tak ada habisnya di area yang dia lihat. Kabut terus bergolak, seolah tak pernah berhenti dalam waktu lama, novel ringan. Di dalam kabut, ada 108 angka. Masing-masingnya sangat luas dan menggemparkan bumi, dan di dalamnya terdapat langit berbintang yang berbeda. 108 sosok itu mengelilingi satu sama lain, membentuk sebuah pola. Jika seseorang berdiri di posisi yang lebih tinggi, mereka akan dapat melihat dengan jelas bahwa polanya adalah sosok manusia. Di tengah-tengah sosok manusia adalah wilayah Dantian. Tempat itu adalah inti dari kabut merah. Penglihatan dan indera ketuhanan tidak dapat menembusnya, seolah-olah dapat mengisolasi segalanya. Di wilayah terpencil itu adalah sosok ke-109. Orang tersebut sedang duduk bersila dalam meditasi. Wajahnya tidak terlihat jelas, dan seluruh tubuhnya dikelilingi kabut merah. Hanya area keningnya yang terlihat jelas, yang mengejutkan ada paku kayu hitam yang tertancap di tengah dahinya. Kekuatan paku kayu hitam mendistorsi area tersebut, menyebabkan kabut merah tidak mampu menenggelamkan area tersebut. Itu hanya bisa dilihat dari luar. Namun, kabut merah sepertinya tidak mau melakukannya. Ia terus berguling-guling, berusaha menutupi area tersebut. Mungkin kabut yang melonjak di intinya lah yang menyebabkan kabut merah tak terbatas di luar langit berbintang terus bergulir dan bergulir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di mana tubuh aslinya berada. Wang Baole mengalihkan pandangannya saat dia menginjak jembatan surgawi di benua Astralnova. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya lagi. Tekad muncul di matanya, dia mengangkat kakinya dan maju selangkah. Saat dia mengangkat kakinya, proyeksi kayu hitam di langit berbintang turun dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat kejadian di benua Gayung Abadi berada dalam keadaan mengejutkan, Wang Baole mengangkat kakinya dan mengambil langkah maju. Kayu hitam itu mendarat sepenuhnya, mendarat di benua Gayung Abadi, jembatan surgawi, dan kepala Wang Baole. Bumi dan gunung tidak berguncang seperti yang diharapkan. Langit dan bumi berguncang. Banyak orang terkejut saat kayu hitam itu bersentuhan dengan Wang Baole. Kayu itu diam-diam menyatu dengan tubuhnya. Tubuh Wang Baole tidak berarti dibandingkan dengan kayu hitam. Hutan hitam sama luasnya dengan benua Gayung Abadi. Namun pada saat itu, tampaknya hal itu mempengaruhi indera dan mengubahnya. Dalam sekejap mata, kayu besar hitam menyatu dengan tubuh Wang Baole. Saat berikutnya, langkah Wang Baole mendarat sepenuhnya. Dia melewati antara jembatan ke-7 dan ke-7, kepala jembatan meratap, dan ujung jembatan ke-8, bahkan melintasi kebetulan antara jembatan lapisan ke-7 dan jembatan ke-9 dan langsung melintasi seluruh jembatan. Itu mendarat di jembatan ke-9. Dan bukan di ujung jembatan ke-9, tapi di ujung jembatan ke-9. Sosok Wang Baole tampak jelas di ujung jembatan ke-9. Pada saat itu, seluruh dunia terkejut, dan suara-suara yang tak terhitung banyaknya meledak. Jembatan ke-9. Satu langkah, melintasi jembatan. Bukan melintasi jembatan, tapi dari luar jembatan ke-7, langsung menuju jembatan ke-9. Di tengah-tengahnya, Wang Baole yang berdiri di ujung jembatan ke-9 merasakan penyesalan. Ia paham bahwa kayu hitam yang muncul hanyalah proyeksi dan bukan tubuh aslinya, sehingga tidak memungkinkannya bergerak dalam sekejap, sesampainya di ujung jembatan ke-11. Ia hanya bisa berhenti di situ. Pada saat itu, meski dia berdiri di ujung jembatan ke-9, Wang Baole bisa merasakan ada rintangan besar di depannya. Itu membuatnya sangat sulit untuk terus bergerak maju. Ayah, apakah dia akan berhenti? Di samping jembatan pertama, Wang Yi bertanya dengan lembut. Aku belum memberi hadiahku. Tentu saja, dia tidak akan berhenti. Ekspresi Pastor Wang tenang dari awal hingga akhir. Jembatan ke-9 adalah jembatan yang sakral dan menakjubkan bagi semua makhluk hidup di benua Gayung Abadi. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya empat orang yang berhasil mencapai sejauh ini. Salah satu dari empat orang tersebut adalah penguasa benua Biduk Abadi, sedangkan tiga orang lainnya adalah tiga pemuja surgawi yang paling berkuasa. Tapi sekarang, ada satu orang lagi. Pada saat yang sama, yang kesebelas di benua Gayung Abadi bersinar terang sekali lagi. Cahayanya menyilaukan, seolah ingin menebak seluruh dunia dalam cahayanya. Wang Baole, yang berdiri di ujung jembatan ke-9 dalam jarak 100 ribu kaki cahaya, juga memiliki kilatan cahaya di matanya. Dia bisa merasakan perlawanan di depannya, dan tubuhnya tampak membeku, tidak mampu mengambil langkah maju lagi. Seolah-olah jalannya menuju surga akan berhenti di sini. Ini tidak akan berhenti di sini. Wang Baole tiba-tiba pelan-pelan. Dia mengangkat kepalanya perlahan, dan cahaya di matanya tiba-tiba berubah. Cahaya gelap muncul di pupilnya, seolah setetes tinta jatuh ke dalam udara dan meleleh dengan cepat, menyebar ke segala arah. Saat itu juga, matanya menjadi hitam, dan aura kematian menyebar dari tubuhnya. Itu mengelilingi sekeliling, dan karena keanehan aura, Wang Baole, yang berdiri di sana, dia tidak lagi tampak seperti orang hidup, tetapi mayat. Aura kematian kembali bergejolak. Kabut hitam menyebar dari pori-pori seluruh tubuh Wang Baole. Itu menyebar dengan cepat dan memenuhi lingkungan sekitar, membawa malapetaka dan kematian. Ini adalah dao kegelapan Wang Baole. Pada saat itu, semua penguasa yang melihat Wang Baole merasakan gelombang emosi muncul di hati mereka. Saat kabut hitam menyebar, kabut hitam di langit di atas jembatan ke-9 membentuk patung raksasa. Patung ini bertahan sama dengan Wang Baole. Namun, ia mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tidak ada sedikitpun emosi di dalamnya. Ia memegang sebuah buku di satu tangan, seolah-olah ia mengendalikan kematian di dunia. Melihat dari jauh, itu dipenuhi dengan perasaan tidak menyenangkan. Perwujudan dao kematian, legenda mengatakan bahwa setelah menguasai dao kematian dan menjadi salah satu asal usulnya, seseorang bisa menjadi Pangeran Kegelapan. Ini, mungkinkah itu tubuh Pangeran Kegelapan? Saat para penggarap dari benua gayung abadi terguncang sosok patung yang dibentuk oleh kabut hitam mengambil langkah maju. Langkah ini menggemparkan langit dan bumi, menyebabkan langit berbintang bergemuruh, dan seluruh alam semesta berguncang hebat. Langkah ini menggetarkan segalanya ke segala arah, menyebabkan pikiran banyak orang yang melihatnya dipenuhi dengan halilintar. Langkah ini seperti berjalan dari alam fana ke alam abadi. Itu adalah penyelesaian langkah keempat, dan itu adalah tanda berjalan ke langkah kelima. Saat itu, suara dentuman memenuhi langit. Langit menjadi pucat, dan angin serta awan berjatuhan ke belakang. Suara retakan yang tidak bisa ditutupi datang dari langit. Seolah-olah ada penghalang yang telah rusak, dan patung itu, melintasi ujung jembatan ke-9 dan muncul di kekosongan antara jembatan ke-10 dan jembatan ke-9. Saat mendarat, sosok itu sepertinya telah menghabiskan seluruh sisa tenaganya. Ia tidak dapat lagi mempertahankan dirinya sendiri. Seolah-olah embusan angin telah bertiup dan membuat keberadaannya kembali menjadi kabut. Itu menghilang, mengungkapkan sosok Wang Baoleh di dalam patung raksasa. Apakah ini penyelesaian langkah keempat? Berdiri di kekosongan antara jembatan ke-9 dan jembatan ke-10, ekspresi Wang Baoleh tenang. Dia merasakan kondisinya saat ini. Dia memiliki perasaan yang akurat bahwa saat ini dia hanya membutuhkan satu jari, dia dapat menghancurkan masa lalunya hanya dengan satu jari. Perbedaan keduanya terlalu besar. Masa lalunya juga merupakan delapan dao ekstrim, dan sampai batas tertentu, dia juga berada di langkah keempat. Namun, dao kayu adalah satu-satunya dao yang memiliki asal-usul alami karena tubuh aslinya adalah dirinya sendiri. Namun, dao lain sepertinya memiliki sumber, tetapi kenyataannya tidak. Mereka hanya punya kekuatan sendiri. Arusnya adalah sumber logam, tanah, air, dan api. Meskipun dia hanya salah satu dari lima elemen asal, dan ada orang lain yang berbagi dengannya ini sudah merupakan batas yang dapat dicapai oleh seorang kultifator dalam lima elemen. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa memonopoli salah satu dari lima elemen tersebut. Namun, Wut Dao Wang Baole bisa ditambah dengan dao gelapnya, yang terhubung dengan dao kematian di alam semesta, dan inkarnasinya sebagai pangeran kegelapan. Pada saat ini, meskipun dia juga berada di langkah keempat, dia mampu menekan hampir semua langkah keempat. Langkah Novel Ringan Kebanyakan yang lain berasal dari asal yang sama, tetapi Wang Baole berada di lima asal. Bersama dengan asal usul kayu dao yang sebenarnya, langkah keempat hanya bisa ditekan di hadapannya. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, Wang Baole adalah langkah keempat yang terkuat. Dia tak tertandingi. Namun ini masih bukanlah akhir dari jalan Wang Baole. Dia berdiri di antara jembatan ke-9 dan jembatan ke-10. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke jembatan ke-10. Pada levelnya saat ini, dia sudah bisa melihat bahwa di jembatan ke-10, ada tiga sosok. Dia tidak asing dengan ketiga sosok ini. Dua orang yang berdiri di ujung jembatan ke-10 adalah dua makhluk surgawi terkuat di seluruh benua awan abadi yang telah memberi Wang Baole rasa bahaya. Berdiri di tengah jembatan ke-10 adalah situ, yang sedang bermain catur dengannya. Tidak ada seorang pun di ujung jembatan. Masih belum ada seorang pun di jembatan ke-11. Ada dua arti dalam hal ini. Mungkin tidak ada seorang pun yang melewatinya, atau mungkin mereka telah melewatinya sepenuhnya, itulah alasannya tidak ada seorang pun yang tertinggal. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di belakang tengah jembatan di mata Wang Baole. Lampu tidak menyala. Bisakah saya berjalan ke jembatan ke-10? Wang Baole membukakan matanya. Dia tahu betul bahwa jembatan ke-9 mewakili langkah ke-4, dan jembatan mewakili langkah ke-5 dalam kehancuran. Selama dia berjalan ke sana, itu berarti dia sudah berada di langkah ke-5. Tahap tengah berarti dia telah berkembang setengah dari langkah ke-5. Jika dia bisa mencapai akhir, itu berarti dia telah mencapai kesempurnaan pada langkah ke-5. Namun, Wang Baole tidak percaya diri. Daonya sudah habis. Meskipun dia masih memiliki dao dari yang sage yang tersisa, dia tidak memiliki apapun untuk membawa dao itu bersamanya. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang riang. Sayang sekali, Wang Baole menghela napas pelan. Namun, pada saat itu, pendeta Wang, yang sedang duduk bersila di samping jembatan pertama, tiba-tiba berbicara. Baole, teruslah berjalan. Mata Wang Baole berbinar saat mendengar kata-kata itu. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan dia berjalan ke depan. Saat dia berjalan ke depan, aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah, dan aura gelap menghilang, kekuatan hidup yang kuat meletus dari tubuhnya. Ini adalah kebalikan dari dao energi gelap dao dari yang sage. Dao ini adalah dao yang paling kuat dan paling suci. Begitu muncul, dipenuhi dengan aura agung. Itu melonjak ke langit, dan cahayanya begitu terang sehingga menekan semua cahaya. Kekuatan hidup begitu kuat hingga menekan semua kematian. Namun, sayang sekali hanya ada aura ilusi dan tidak ada tubuh fisik. Itu seperti udara yang tidak dihilangkan, seperti pohon willow. Kelihatannya kuat, namun nyatanya, sepertinya hanya memiliki lapisan dangkal. Itu karena, dalam delapan dao ekstrim Wang Baole, selain tanpa beban, hanya ada dao dari yang sage. Tidak ada apapun yang mengandung dao. Dia belum terletak di alam tablet batu, yang berarti dia tidak bisa menyempurnakannya. Namun, pada saat itu saat dao dari yang sage Wang Baole menyebar, ayah Wang, yang berada di bawah jembatan pertama, perlahan mengangkat tangan mengapa. Sebuah batu tak beraturan muncul di tangan. Batu itu hanya sebesar kepalan tangan. Itu memancarkan rasa keagungan. Itu tidak besar, tapi memberikan kesan tak terbatas. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia dapat melihat banyak jejak bercahaya di sana. Bahannya sepertinya memiliki asal yang sama dengan jembatan surgawi. Ini sisa batu jembatan yang saya gunakan untuk membangun jembatan ke-11. Aku akan memberikannya padamu, sebagai barang untuk membawa dao. Saat dia berbicara, ayah Wang bertukar tangan dengan santai. Batu pusaran segera meletus dengan cahaya yang kuat dan melesat ke arah Wang Baole. Ia terbang ke depan. Itu mendekatinya dalam sekejap dan langsung menyatu dengannya. Tubuh Wang Baole bergetar hebat. Dao dari yang sage meledak dengan ledakan keras. Dao kegelapan dikenal sebagai yin ekstrim. Itu adalah dao kematian di dunia. Mereka yang mengendalikannya mempunyai gelar di antara ribuan tahun yang tak terhitung banyaknya, dan itu juga satu-satunya gelar. Itu adalah pangeran kegelapan. Dia mengendalikan kematian, membayangkan, dan dao kematian. Mirip dengan dao besar dari lima elemen, dao kematian tidak dapat memiliki satu sumber pun. Sekalipun sosok perkasa mengolahnya secara ekstrim, itu hanya bisa menjadi salah satu sumbernya. Begitulah dao kegelapan Wang Baole sekarang. Dengan peningkatan dan penguatan jembatan yang menapaki langit, jembatan itu secara kuat terhubung dengan dao kematian di alam semesta. Seolah-olah permukaan udara dengan ketinggian berbeda terhubung membentuk keseimbangan, begitulah dao kegelapan Wang Baole menjadi salah satu sumbernya. Sekarang dao dari yang sage juga sama. Awalnya, karena dao tidak memiliki apapun yang berisi dao, semuanya kosong. Yang ada hanyalah aura dan tidak ada substansi. Namun setelah Ayah Wang membawa batu itu, semuanya berbeda. Batu itu sendiri sungguh luar biasa. Itu adalah bagian dari jembatan ke-11. Untuk dapat menggunakannya untuk menciptakan jembatan yang menapaki surga, tidak perlu dijelaskan betapa misterius dan menakutkannya jembatan itu. Lagi pula setelah jembatan ke-11 selesai dibangun, itu akan menjadi bukti budidaya langkah ke-6. Alam seperti itu sangat langka di seluruh alam semesta. Salah satu dari mereka, pada dasarnya mereka memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi penguasaan alam semesta. Oleh karena itu, nilai batu jembatan yang digunakan untuk membuat jembatan ke-11 sungguh tidak terbayangkan. Itu juga sangat cocok untuk digunakan Wang Baoleh sebagai pembawa dao karena sifatnya yang luar biasa. Menggunakan harta karun langkah ke-6 sebagai pembawa langkah ke-5 dao, Situ, yang berada di samping pendeta Wang, menatap matanya ke dalam-dalam saat dia berbicara dengan lembut. Betapa murah hati, Anda benar-benar ingin berpisah dengan ini dengan item ini, langkah ke-5-nya harus stabil. Jika tidak, anak ini tidak akan bisa mengambil langkah ke-5. Situ menghela nafas, itu karena dia memahami semua ini sehingga dia bahkan lebih terkesan dengan betapa murahnya hati Ibel-15 ini, yang telah dia saksikan bangkit selama ini, apakah ini waktu. Hadiah itu bukanlah batu jembatan, tapi sebuah langkah dalam menghancurkan. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh banyak orang. Aku berhutang budi padanya, jadi dia pantas mendapatkannya. Selain itu, Ayah Wang mengangkat kepalanya dan memandang Wang Baoleh, yang berada dalam ilusi antara jembatan dan kemitraan. Dia awalnya berada di antara langkah ke-4 dan ke-5. Meskipun dao alam prasasti batu tempat dia sebelumnya berada tidak lengkap, mencegah kekuatan tempurnya mencapai apa yang seharusnya, dia telah mencapai wilayahnya. Kalau begitu, kenapa saya harus pelit? Jawab Ayah Wang dengan tenang. Situ tampak tenggelam dalam pikirannya sambil mengangguk. Faktanya, saat pertama kali melihat Wang Baoleh, dia sudah memperhatikan kondisi Wang Baoleh. Sederhananya, pada saat itu, Wang Baoleh sudah berada di level antara langkah ke-4 dan ke-5, wilayahnya sudah berada di level antara langkah ke-4 dan ke-5. Namun, karena dao yang tidak lengkap, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan tempurnya. Adapun menginjak jembatan surgawi itu sebenarnya untuk menyelesaikannya dan memungkinkan dia mendapatkan kekuatan tempur sebenarnya dari langkah ke-4. Ditambah dengan batu jembatan pada saat itu, Situ dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat, akan ada satu lagi sosok perkasa dari langkah ke-5 di antara sedikit sosok perkasa di alam semesta. Langkah ke-5, segala sesuatu di alam semesta akan digunakan olehku. Saat situ bergumam pada dirinya sendiri, Wang Baoleh, yang berada di kekosongan antara jembatan ke-9 dan jembatan ke-10, mulai menyatu dengan batu jembatan. Cahaya di tubuhnya semakin mengejutkan. Saat cahaya menyebar, kekuatan kehidupan yang sangat kuat sepertinya menyapu separuh alam semesta. Itu datang dari segala arah dan berkumpul di sekelilingnya. Aura yang kuat, maskulin, dan bertenaga muncul. Saat meletus, sebuah jembatan ilusi muncul di langit di atas Wang Baoleh. Jembatan itu tidak terlihat berbeda dengan jembatan surgawi. Ia berdiri di sana dengan aura yang mengjulang tinggi, menyebabkan semua makhluk hidup di benua gayung abadi merasakan gelombang keterkejutan di hati mereka. Wang Baoleh juga mengangkat kepalanya. Saat dia merasakan kesempurnaan daoyang sage, dia menatap jembatan yang telah dia buat. Ini bukanlah jembatan surgawi, novel ringan. Kelihatannya persis sama, tapi fungsinya bukanlah penguat jembatan surgawi. Lebih tepatnya, jembatan ini adalah pembawa dao sekaligus penghubung. Dao dari yang sage yang membawanya terhubung ke dao ini di satu ujung, dan di ujung lainnya terhubung dengan dao kehidupan di alam semesta yang luas. Mirip dengan dao kematian, dao kehidupan tidak bisa dikuasai sendirian. Namun, dengan dukungan batu jembatan, dao of the yang sage milik Wang Baoleh telah berhasil berubah menjadi salah satu sumber pada saat koneksi. Saat dao selesai, rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati Wang Baoleh. Seolah segala sesuatu di dunia telah berubah di matanya. Itu tidak lagi senyata kelihatannya, tapi hanya ilusi. Di akhir dao, semuanya kosong. Wang Baoleh bergumam. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju jembatan ke-10. Saat kakinya mendarat, bayangan jembatan di langit di atasnya perlahan turun ke arahnya. Ketika bayangan jembatan benar-benar menyatu dengan tubuhnya, aura Wang Baoleh meletus sekali lagi. Lima elemen berputar di sekelilingnya, dan hidup dan mati bergantung satu sama lain. Dalam sekejap mata, kakinya mendarat lagi. Wang Baoleh melintasi kekosongan antara jembatan ke-9 dan jembatan ke-10. Dengan satu langkah, dia muncul di ujung jembatan ke-10. Dia tidak berhenti. Dengan satu langkah lagi, bentuknya menutupi separuh jembatan dan muncul di tengah jembatan. Sepertinya dia akan mengambil langkah lain, tapi langkah ini dia tidak bisa mengangkatnya apapun yang terjadi. Saya telah mencapai batas saya, Gumam Wang Baoleh. Dunia bergemuruh, dan ombak membubung di langit. Riak menyebar melalui langit berbintang. Alam semesta sepertinya bergetar. Semua makhluk hidup harus menundukkan kepala. Di seluruh alam semesta, mereka dapat mengangkat kepala. Hanya mereka yang berada di alam yang sama atau transcendent yang memandangnya. Lainnya tidak memenuhi syarat. Aku yang sekarang masih belum bisa melewati jembatan ikatan. Wang Baoleh menjawab, dia bisa merasakan kondisinya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum melangkah ke jembatan penghubung, dao yang bisa dia kendalikan adalah lima elemen. Kematian, dan kehidupan. Itulah kehidupan. Tapi sekarang segala sesuatu di alam semesta, semua dao di alam semesta, bisa digunakan olehnya. Lampu tidak menyala. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya dengan sempurna, dia bisa dengan mudah menekan sosok perkasa manapun di langkah keempat di depannya. Ini adalah bentuk tertentu. Itu adalah memecahkan ranah seseorang, serta memecahkan dao. Saat dia merasakan dirinya sendiri, untuk pertama kalinya, Wang Baoleh dapat dengan jelas merasakan pikiran ilahi berkumpul di alam semesta. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di alam semesta. Dia melihat sebuah benua di daratan. Itu mirip dengan benua gayung abadi. Sesosok tampak sedikit mengangguk padanya. Sosok itu mencerminkan takdir yang tak terlukiskan, namun itu bukanlah takdirnya. Seolah-olah keberadaannya adalah bagian dari dao takdir di alam semesta. Selain itu, di arah lain, Wang Baoleh melihat selembar kertas. Ada rasa karma yang kuat di dalamnya. Seorang pemuda mengenakan jubah mewah duduk bersila di atas kertas, tersenyum padanya. Wang Baoleh segera memahami bahwa benda yang membawa dao emas di tubuhnya ada konstitusinya. Di saat yang sama, dia juga melihat sesosok tubuh. Pandangan orang itu rumit. Sepertinya olah dia sedang mendesah dan mendesah. Dia juga sedang merawat. Jumlahnya tidak banyak. Hanya ada delapan orang. Setelah melihatnya satu persatu, Wang Baoleh akhirnya mendarat di pusat alam semesta besar. Di sana ada kabut merah tebal yang menutupi semuanya. Itu memblokir karma, tapi tidak bisa ditekan. Rasa keakraban dan koneksi terpancar dari dalam. Bentuk asliku, ada di sana. Domain dao yang luas milik Lord Empyrean, atau lebih tepatnya, ruang dao alam semesta asal. Wang Baoleh menatap ke arah itu. Itu kemana dia akan pergi selanjutnya. Dia merasa dengan rasa keakraban dan keterhubungan ini, dia hanya perlu satu langkah untuk memasuki langit bintang yang tertutup kabut merah. Langit berbintang dilayani dari segalanya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun mampu melangkah ke dalamnya. Itu seperti zona terlarang di alam semesta. Tetapi pada saat itu, saat dia menatap, Wang Baoleh dapat dengan jelas merasakan dua perasaan yang akrab. Dalam keheningan, Wang Baoleh menutup matanya. Sebuah lapisan kuat muncul di hatinya, seolah-olah selama dia mengambil langkah ke arah itu, tubuh dan jiwa akan menyatu. Penggabungan ini adalah perpaduan yang sempurna. Seolah-olah saat dia berjalan, dia akan menjadi bagian dari langit berbintang. Alasannya adalah karena dua orang merasa akrab itu seperti koordinat paling tepat di alam semesta. Satu berasal dari tubuh aslinya, dan yang lainnya berasal dari dunia prasasti batu yang telah dia gabungkan dengan dirinya sendiri. Dunia batu dulu disebut domain dao tanpa akhir prasasti. Itu adalah salah satu dari seratus ribu pemikiran ilahi yang telah dipecahkan oleh Kaisar. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, apakah itu dunia prasasti batu atau tiruan Kaisar di dalamnya, semuanya adalah bagian dari Kaisar. Menurut rencana normal Kaisar, pikiran ilahi Kaisar yang lahir dalam domain dao tanpa akhir akan menyatu dengan domain dao tanpa akhir, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan teka-teki gambar, kembali ke ruang dao alam semesta asal, itu akan menyatu ke dalam tubuh seorang Kaisar sejati. Inilah kunci kesembuhan Kaisar. Wang Baole mengalami kecelakaan. Namun tidak peduli apa, masih ada hubungan dekat antara dia dan Kaisar. Hubungan ini menyulitkan Wang Baole untuk menentukan identitasnya secara akurat. Dia adalah bagian dari pemikiran ilahi kayu hitam dan bagian dari Kaisar sejati. Setelah beberapa lama, Wang Baole, yang berdiri di jembatan penghubung, membuka matanya. Dia menyerah pada gagasan untuk mengangkat kakinya dan melangkah maju. Jika dia melakukannya seperti ini, itu akan terlalu mencolok. Saat dia masuk dia akan segera menarik perhatian Kaisar. Seperti dalam kegelapan, tiba-tiba muncul nyala api, terlalu mencolok. Penampilan mencolok seperti itu tidak bermanfaat bagi Wang Baole. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan serangkaian hal buruk terjadi meskipun Kaisar sedang tertidur lelap, kejadiannya masih ada. Wang Baole tidak yakin bahwa setelah dia masuk dengan cara yang begitu mencolok, apakah akan memicu suatu mekanisme, menyebabkan Kaisar tertidur lelap, mengukur untuk memperbaiki keadaan, terus memicu dan menyatu dengan dirinya sendiri. Jadi cara paling pasti adalah memasuki ruang sumber dengan cara yang paling rahasia. Memikirkan hal ini, Wang Baole menundukkan kepalanya. Sosok yang berdiri di jembatan ke-10 perlahan kabur di saat berikutnya. Namun, pada saat yang sama, di bawah jembatan pertama, di depan Ayah Wang Baole, Yi Yi, dan situ, sosoknya perlahan muncul. Pengaburan dan kemunculan terjadi pada saat yang bersamaan. Seolah-olah dua tangan, satu memegang penghapus dan satu lagi memegang kuas, melakukan hal itu pada waktu yang bersamaan. Pemandangan ini sepertinya tidak terlalu aneh. Namun, di seluruh alam semesta, hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Ini melibatkan penggunaan banyak dao, termasuk ruang dan waktu, melibatkan hidup dan mati, serta perwujudan setidaknya enam dao. Masing-masing membutuhkan kekuatan sumbernya. Untuk dapat menggunakan banyak dao untuk menyelesaikan tugas yang tampaknya sederhana, hanya sosok perkasa dengan kekuatan langkah kelima yang dapat menyelesaikannya dengan mudah. Langkah keempat adalah mengontrol sumber satu dao. Langkah kelima adalah menggunakan semua dao di alam semesta. Begitu saja, ketika sosok Wang Baole di jembatan ke-10 menghilang seluruhnya, sosok Wang Baole muncul seluruhnya di bawah jembatan pertama. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam ke arah ayahnya saat dia muncul, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, senior. Mata Wang Yi berbinar, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat ayah dan pamannya di sampingnya dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun situ, dia melirik Wang Baole dengan senyum tipis, lalu ke Wang Yi, dia terbatuk dan tidak mengatakan apa-apa juga. Ekspresi pastor Wang tetap tenang seperti biasanya. Tatapannya tertuju pada Wang Baole, dan dengan satu pandangan, dia sepertinya telah melihat seluruh tubuh Wang Baole. Wang Baole terkejut, tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan tidak berusaha menghalangi pandangannya. Setelah beberapa lama, ayah Wang mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang. Kapan kamu pergi? Novel ringan. Pertanyaannya tiba-tiba, tetapi Wang Baole mengerti bahwa dia menanyakan kapan dia pergi ke Ruang Origin Universe Dao. Dia merenung sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah. Saya berencana untuk pergi ke sana dalam waktu dekat. Bagaimana? Pastor Wang bertanya lagi, saya punya teman di sisi saya. Jika saya pergi sekarang, dia pasti telah dikirim keluar dari Ruang Origin Universe Dao menggunakan teknik langkah kelima. Oleh karena itu, pasti ada jejak dia akan kembali. Jika saya mengikuti jejaknya, saya seharusnya bisa menuju ke sana. Wang Baole tidak menyembunyikan pikirannya, dia berbicara perlahan. Pastor Wang menggelengkan kepalanya. Metode yang digunakan orang lain tidak aman. Setelah hening beberapa saat, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Segera, slip batu giok hijau muncul dari udara tipis. Dia mengarahkannya ke Wang Baole dan langsung menuju ke arahnya. Wang Baole mengambilnya dan memandang ayah Wang. Metode ini menggunakan mimpi untuk memasuki Dao. Sampai batas tertentu, impian seorang kultifator bisa menjadi kenyataan. Cocok untuk bepergian secara rahasia, dan bahkan lebih cocok untuk menyembunyikan kisah seorang. Orang di langit alam semesta asal Dao adalah kekuatan terkuat yang lahir pada zaman pertama di kosmos. Dibandingkan dengan dia, kita semua terlambat. Saat kami pertama kali mencapai Dao, dia tertidur lelap. Dia masih tertidur lelap. Saya belum pernah ke tempat dia berada. Ada karma antara kamu dan dia. Akibatnya, hanya orang lain yang berpartisipasi. Ini urusanmu sendiri, dan ini adalah Daomu. Anda harus menyelesaikannya sendiri. Kesuksesan. Mulai sekarang kamu akan bebas dan tidak terkekang. Setelah Ayah Raja selesai berbicara, dia berdiri dan mundur, berjalan ke perdamaian. Situ, yang berdiri di dekatnya, tersenyum pada Wang Baoleh. Dia hendak berbicara ketika Ayah Raja, yang berdiri di jarak, berbicara perlahan. Situ, anggurnya hangat. Rasanya tidak enak jika kita pulang terlambat. Situ tertawa mendengarnya. Dia berjalan menuju Ayah Raja. Di bawah jembatan pertama, hanya ada Wang Baoleh dan Wang Yiyi. Baoleh, Wang Yiyi berkata dengan lembut. Nona kecil, maukah kamu menemaniku jalan-jalan? Wang Baoleh tersenyum sambil menatap Wang Yiyi. Wang Yiyi memandang Wang Baoleh, dan perlahan, senyuman muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Kemana kamu pergi? Saya ingin pergi dan melihat, kakak senior. Aku akan menemanimu. Matahari terbenam, saat jembatan penyeberangan surgawi kembali tenang, perlahan menarik kembali melihat semua makhluk hidup di benua Gayung Abadi. Meskipun emosi mereka masih berfluktuasi secara intens, mereka tahu bahwa jembatan surga telah berakhir. Di bawah jembatan pertama, yang tidak dapat mereka lihat, Wang Baoleh dan Wang Yiyi perlahan-lahan berjalan ke daratan saat matahari terbenam menyinari mereka. Itu adalah pemandangan yang indah. Pijaran emas membawa kehangatan pada pemandangan itu. Jembatan yang menapaki langit kuno dan kuno tampaknya telah menjadi bagian dari latar belakang, berfungsi sebagai pelapis segalanya. Kedua sosok itu tidak terlalu dekat dengan satu sama lain, seolah-olah mereka adalah teman pria sejati. Namun, saat mereka menghilang di kejauhan, bayangan sisa-sisa cahaya terus bertambah panjang, seolah-olah mereka terhubung. Lambat laun, berkelanjutan angsur menjauh. Di 17 domain benua Gayung Abadi, terdapat lebih dari 100 kerajaan Fana di wilayah ke-39. Dapat dikatakan bahwa setiap kota di wilayah ini sebenarnya adalah sebuah kerajaan. Dengan sebuah kerajaan, secara alamnya akan ada yang berdaulat. Dan dengan seorang yang berdaulat tentu saja akan ada seorang penguasa. Namun dibandingkan kerajaan lain, kota ke-43 di wilayah ke-39 yang disebut Zao berbeda dengan kerajaan lain. Hanya ada satu tuan di sini. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak peduli bagaimana kaisar berubah, duke tidak pernah berubah. Tidak peduli generasi mana kaisar naik tahta, dia akan tetap mempertahankan tradisi ini dan memperlakukan adipati dengan sangat sopan. Bahkan jika dia diserang oleh negara lain, menyebabkan garis keturunan bangsawan diganti, selama dia tidak mencari kematian dengan mengubah nama negara dan tetap memilih negara bagian Zao, maka semuanya akan baik-baik saja. Oleh karena itu, ada pepatah yang tersebar di 43 kota tersebut sejak zaman dahulu kala. Lebih baik melawan kekuasaan keluarga kerajaan daripada menghina kediaman situ. Kediaman Tuhan adalah kediaman situ. Meski tidak menempati lahan seluas istana pemerintahan, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Pagar berukir dan dinding batu giyok sangat mewah. Ada banyak penjaga dan lebih banyak lagi pelayan. Hal ini terutama berlaku bagi para penyanyi dan penari. Penguasa negeri Fana suka menonton tarian dan musik, jadi jumlah mereka melebihi jumlah penjaga dan pelayan. Hal ini pula yang menyebabkan rumah tangga sang raja dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Mereka seperti burung yang tertiup angin, dan itu adalah tempat paling bahagia di dunia. Meski corong tidak ada, seluruh rumah masih dipenuhi tawa, nyanyian, dan tarian. Orang yang berdansa dengan mereka adalah seorang pria muda yang duduk di aula utama. Aula utama itu seperti istana pemerintahan. Itu didukung oleh 99 pilar naga melingkari yang besar. Masing-masing berwarna emas, dan ukiran naga di atasnya tampak seperti aslinya. Jika seseorang cukup dekat, samar-samar dia bisa mendengar auman naga. Adapun tanahnya, secara mengejutkan terbuat dari batu bata yang terbuat dari batu giyok abadi berkualitas tinggi. Saat menyebar, ki abadi mengelilingi aula besar, belum lagi sumber cahaya di mulut para naga di antara 99 pilar naga yang melingkar. Sumber cahaya itu adalah mutiara yang sangat berharga. Mutiara ini mengandung aura yang mengejutkan. Bisa dibayangkan jika mereka berada di luar, salah satu dari mereka mungkin akan menyebabkan banyak penggarap menjadi gila. Namun di sini, mereka hanyalah sumber cahaya. Seluruh aula tampak luas dan megah. Di saat yang sama, pemuda yang duduk di ujung aula memasang ekspresi tak berdaya. Pemuda ini mengenakan pakaian mewah. Dia mengerutkan kening saat dia duduk di kursi mewah yang terbuat dari batu permata. Di bawahnya ada dua baris penjaga. Ekspresi mereka masing-masing tegas, dan budidaya mereka luar biasa. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin dan ganas, dan mereka tegas dalam menghabisi mereka. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa mereka semua menaruh perhatian pada pemuda. Seolah-olah hanya dengan sepatah kata dari pemuda, mereka dapat menghunus pedang untuknya dan menghabisi segala arah. Dan di tengah dua barisan penjaga, di sebuah aula besar, ada ratusan penyanyi dan penari-menari. Ada juga ratusan musisi yang memainkan musik indah. Semua ini membuat tempat ini hanya memiliki kata mewah di dalamnya, luar biasa. Namun betapapun mengharukannya musik dan tariannya, alis pemuda itu masih berkerut. Melihat hal tersebut, penjaga yang berdiri paling depan menoleh untuk melihat ke arah penyanyi dan penari dan berkata dengan tenang, ganti. Mengubah. Begitu dia mengatakan ini, para penyanyi dan penari membungkuk dan mundur. Kemudian sekelompok orang lain datang dari luar seperti peri yang turun dari dunia fana dan terus menari. Melihat ini, pemuda itu menghela nafas panjang. Dia adalah Chen King. Setelah mengikuti Situ ke tempat ini, Situ mengajarkannya kekuatan magis. Kemampuan ilahi ini tidak memiliki nama, namun menurut Situ, ia harus melalui semua cobaan dunia sekuler sebelum dapat dikembangkan secara maksimal. Maka, mulai hari kedua setelah dia datang, konferensi dimulai. Ada anggur langka di dunia, makanan terbaik di dunia, keindahan yang tak terhitung banyaknya di dunia, kekayaan tanpa akhir, dan kekuatan untuk menentukan hidup dan mati orang lain hanya dengan satu kata. Segala sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang ditempatkan di depannya, menunggu dia untuk sekelilingnya, novel ringan. Pada saat itu, ketika dia menjaganya tanpa daya, tidak ada seorang pun di aula besar yang memperhatikan bahwa dua sosok muncul entah dari mana. Yang satu laki-laki, dan yang satu lagi perempuan. Mereka adalah Wang Baole dan Wang Yi. Ekspresi wajah mereka aneh pada tingkat yang berbeda-beda. Baole, memecahkan kakak laki-lakimu, sedikit istimewa. Wang Baole tidak tahu harus berkata apa. Setelah berpikir beberapa lama, dia memaksakan diri untuk berbicara. Situ senior pasti punya alasan untuk melakukan ini. Mungkin ini adalah ujian hati daunya. Kamu kelihatannya sangat iri. Wang Yi bertanya dengan santai. Itu semua hanya ilusi. Wang Baole tersenyum dengan tenang, tatapannya melewati para penyanyi dan penari, dan dia memandang pemuda yang duduk di kejauhan. Matanya lembut. Setelah beberapa lama, dia memutarnya, menarik nafas dalam-dalam, dan memutarnya untuk pergi. Ayo pergi. Lampu tidak menyala. Apakah kamu tidak akan membahasnya? Wang Yi mengikuti di belakang dan bertanya. Pada akhirnya kita akan bertemu. Wang Baole tersenyum dan berjalan keluar dari aula besar. Wang Yi juga tersenyum. Dia berbalik untuk melihat pemuda yang duduk di kursi, lalu berbalik untuk pergi bersama Wang Baole. Saat mereka berjalan keluar dari aula besar, pemuda, Chen King, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu masuk aula besar yang kosong. Jelas tidak ada apa-apa di sana, tapi entah kenapa, dia punya perasaan yang samar-samar, seolah-olah seseorang yang sangat penting baginya sedang pergi dari pengasingan. Wang Baole pergi. Ditemani oleh Wang Yi, mereka berjalan di benua Gayung Abadi dan pergi ke gunung di timur jauh. Di sana, mereka menyaksikan matahari terbit, pergi ke laut di ujung barat, dan menyaksikan matahari terbenam. Mereka pergi ke hutan di ujung utara. Di sana, mereka memetik tanaman merambat hijau yang disebut Soul Guide. Kemudian, mereka pergi ke dataran jauh di selatan, di mana mereka menanam benih bunga yang disebut Dream Circle. Akhirnya, mereka kembali ke titik awal, yaitu di bawah jembatan pertama di benua Biduk Abadi. Wang Baole menyematkan pohon anggur hijau pemandu jiwa menjadi sebuah mahkota dan menempatkannya di kepala Wang Yi. Jaga dirimu baik-baik, masa laluku, masa depanku, dan takdir yang akan kujalin semuanya ada di tanganmu. Wang Yi menjawab. Dia menatap Wang Baole lama sebelum mengangguk. Wang Baole memegang tangannya, dan dia berbalik dan berjalan ke kedamaian. Dia mengambil lebih dari sepuluh langkah, dan ketika dia berbalik, dia melihat Wang Baole duduk bersila dalam menyalin. Dia mengambil lebih dari sepuluh langkah, dan ketika dia berbalik, itu sama saja. Dia berjalan seratus langkah, seribu langkah, sepuluh ribu langkah dia memutar berkali-kali, hingga mencampur menjadi kabur. Wang Yi menghela nafas pelan, menyentuh soul guiding IV di atas kepalanya, dan perlahan menghilang kekejauhan. Di bawah jembatan pertama, hanya Wang Baole yang duduk bersila. Dia memegang slip giyok di tangannya, yang mencatat kemampuan ilahi. Teknik ini disebut Dao Mimpi. Bagi para pecinta pada langkah ketiga, Dao Mimpi itu misterius dan sulit untuk dipahami. Bagi para pemilik pada langkah keempat, itu lebih mudah. Sedangkan bagi para ahli pada langkah kelima, yang dapat digunakan untuk semua teknik, mereka hanya membutuhkan waktu sekejap untuk mengolah Dao ini. Dalam sekejap, Wang Baole mengerti. Perasaan kabur perlahan muncul di tubuhnya. Itu menjadi ilusi, seolah-olah dia sedang tertidur lelap, seolah-olah sedang bermimpi. Dunia mimpinya adalah langit berbintang. Ada kabut merah di langit berbintang, dan ada 108 alam semesta di dalam kabut tersebut. Salah satunya adalah tempat di mana mimpinya dimulai. Bagi peradaban yang tak terhitung banyaknya di galaksi yang tak terhitung banyaknya di alam semesta, Wang Baole telah sampai di tempat yang tidak akan pernah bisa mereka capai sepanjang hidup mereka. Bisa dikatakan hampir 99 persen makhluk hidup di alam semesta tidak akan pernah mengetahui bahwa di alam semesta tempat mereka tinggal, terdapat suatu wilayah yang disebut alam semesta asal Daokong. Ini karena usianya terlalu kuno. Waktu yang terkandung di dalamnya dapat ditelusuri kembali ke awal alam semesta ini, dan itu misterius dan tak terduga. Hanya sejumlah kecil peradaban yang sama kuno dan menelusuri sejarah asal-muasal usul seluruh alam semesta yang menyembunyikan potongan-potongan catatan yang tidak jelas dalam koleksi mereka. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan catatan peradaban kuno ini, maka mereka akan mampu menarik jejak yang hampir lengkap tentang asal-mula usul Master Ruang Dao alam semesta dari petunjuk ini. Bentuk kehidupan pertama yang lahir pada awal mula alam semesta. Ia menjelajahi langit berbintang, mendorong satu demi satu Master Paragon yang lahir setelahnya, dan menjadi eksistensi yang melekat padanya. Itu sangat kuat dan tak terpecahkan. Itu sangat mendominasi dan gila. Ruang asal alam semesta Dao di mana ia berada seperti penjara. Para Master Paragon yang ditekankan olehnya tidak dapat meninggalkannya seumur hidup mereka. Mereka hanya bisa mematuhi perintahnya dan mewujudkan alam semesta mereka sendiri di dalamnya, membentuk 108 langit berbintang. 108 langit berbintang ini terjalin menjadi satu kesatuan, menjadi bagian dari Master Dao Kong alam semesta utama. Tidak ada yang tahu mengapa Master Dao Kong alam semesta utama menyegel 108 ahli mahluk tertinggi yang muncul setelah ia dilahirkan di alam semesta sendiri. Meski ada dugaan, kebanyakan orang percaya bahwa ini mungkin ada ringkasannya dengan teknik pengawetannya. Mengenai kebenarannya, hanya sedikit orang yang benar-benar tahu. Ini semua adalah deskripsi Kaisar Kekaisaran ini dan asal-usul kosmiknya dalam catatan berbagai peradaban kuno. Dan semua catatan ini dihentikan pada simpul waktu yang sama. Simpul itu justru merupakan kebodohan Kaisar Pemerintahan ini. Dia ingin menyatu dengan hukum pilar alam semesta ini, dan dengan demikian, perlindungan kayu lima elemen turun. Pada saat itu, rumor tentang dirinya perlahan-lahan terkubur seiring berjalannya waktu. Wilayah bintang di alam semesta utama Dao Kong perlahan menghilang dari ingatan semua makhluk hidup. Sejak saat itu, hanya mereka yang telah mencapai langkah kelima dalam dasar budidaya yang dapat mengetahui tentang wilayah ini dan sejarahnya. Hanya mereka yang bisa merasakan Dao Kong alam semesta utama yang ada di wilayah tengah kosmos, di alam di mana 10 ribu Dao kosmos digunakan. Itu karena tidak ada hukum alam, tidak ada hukum alam, dan tidak ada tanda Dao. Seolah-olah tempat itu benar-benar kosong. Demikian pula, bahkan jika mereka dapat merasakan area tersebut dan menemukan jejaknya dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah keluar hidup-hidup setelah Kaisar Kekaisaran terkena kesengsaraan kayu lima elemen. Tidak seorang pun, kabut merah mengisolasi segalanya, dan semua orang yang masuk ke dalamnya menghilang. Mereka yang memiliki kemampuan untuk masuk ke dalamnya dan keluar darinya sangatlah sedikit. Bagi mereka, ruang asal alam semesta Dao adalah milik pembangkit tenaga listrik kuno ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk memasukinya, mereka tidak ingin menimbulkan konflik yang tidak perlu, sehingga mereka tidak pergi ke sana dengan mudah. Itu karena sekali ada konflik alam semesta tidak akan ada lagi. Hari ini, Wang Baole telah menggunakan teknik Dao mimpi yang unik untuk turun dari benua gayung abadi ke dalam ruang Dao alam semesta asal yang misterius dan kuno ini, novel ringan. Dia datang dari Dream Dao, yang sangat berbeda dari cara tradisional dalam melangkah ke dalamnya. Tampaknya ilusi dan nyata, saat teknik Dream Dao dilepaskan, kesadaran Wang Baole menjelajah langit berbintang, saat dia melayang ke ruang origen universe Dao yang diselimuti kabut merah, dunia yang dilihatnya berbeda. Itu bukan lagi sosok raksasa yang dia lihat ketika dia melangkah ke jembatan surgawi dan melihat alam semesta yang dibentuk oleh 108 sosok perkasa. Sebaliknya, itu adalah bagan bintang yang dibentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang yang tak terbatas tercermin dalam persepsi Wang Baole. Itu seperti menatap langit pada malam hari di bumi. Namun sebagian besar bintang di sini redup, seolah-olah akan padam kapan saja, hanya sedikit di antaranya yang memiliki cahaya redup yang seolah terus bersinar. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa hanya ada lima lampu ini, dan kecerahannya dianggap normal. Hal ini menyebabkan Wang Baole ragu-ragu. Dia memfokuskan indranya untuk waktu yang lama. Setelah mengolah Dream Dao, dia memiliki pemahaman dasar tentang bintang-bintang yang dia rasakan saat ini. Dream Dao telah memasuki tempat ini, jadi saat ini, saya bukanlah tubuh asli saya. Aku hanyalah secuil kesadaran. Oleh karena itu, saya tidak memiliki indera peraba, pendengaran, atau bahkan penglihatan terhadap dunia luar dan yang disebut bintang ini bukanlah bintang sungguhan. Itu adalah mimpi. Setiap bintang adalah impian makhluk hidup. Semakin terang cahayanya, semakin stabil mimpinya. Untuk benar-benar memasuki ruang Dao alam semesta asal ini, saya harus menyatu ke dalam mimpi. Aku perlu menemukan si pemimpi di dalam mimpi, mengunci lokasinya, lalu membangunkannya saat dia bangun, saat mimpinya hancur, saat ilusi dan kenyataan berpotongan, aku akan mampu sepenuhnya turun ke sini. Tenggelam dalam pikirannya, Wang Baole memandang ke arah indera cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Yang redup segera ditinggalkan olehnya. Mimpi seperti itu berisiko hancur kapan saja. Bahkan ada kemungkinan besar dia akan hancur saat dia masuk, alam mimpi tidak akan mampu menahannya. Dengan begitu, dia tidak akan punya cukup waktu untuk menemukan Raja Impian, dan dia tidak akan bisa mengunci pihak lain. Oleh karena itu, pengungkapan seperti itu tidak efektif. Begitu gagal, kesadaran juga akan hilang. Lima yang paling stabil adalah pilihan pertama Wang Baole. Namun, saat inderanya menyebar dan dia akan memilih salah satu dari mereka untuk digabungkan, pikiran Wang Baole tiba-tiba tersentak. Inderanya terkunci pada salah satu bintang yang tidak redup, sepertinya tidak akan bertahan lama. Cahaya dari bintang memberi Wang Baole rasa kakraban. Aura lima kecil. Saat Wang Baole mengamati cahaya dari bintang, dia merasakan aura little five. Ini berarti Tuan Mimpi itu ada secara keseluruhan dengan si kecil berlima. Lebih tepatnya, dia punya lima anak kecil dalam mimpinya. Wang Baole berpikir keras. Setelah beberapa pemikiran, dia menyerah pada lima mimpi yang tampaknya paling stabil. Sebaliknya, dia memfokuskan inderanya pada cahaya bintang yang memiliki aura little five. Dalam sekejap, dia memperluas inderanya dan menggabungkan semuanya ke dalamnya. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Rasanya seperti nafas, seperti seumur hidup. Indera perabannya yang hilang perlahan kembali. Wang Baole merasakan angin sejuk bertiup di kulitnya. Setelah itu indera penciumannya kembali. Dia mencium aromanya menyegarkan langit dan bumi setelah hujan. Menyusul kemudian terdengar suara pendengaran, langkah kaki, rintik hujan, dan suara ramai. Segala macam suara campur aduk perlahan memenuhi telinga, dari jauh ke dekat, dari rendah ke tinggi. Akhirnya, Wang Baole membuka matanya. Dia melihat matahari terbenam di langit tertutup awan gelap. Dia melihat hujan turun dari langit, membasahi air kecil di tanah satu demi satu, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat banyak pejalan kaki, memegang payung, mereka menggerakkan lewat di depannya. Saat dunia di depannya menjadi semakin jelas, akhirnya sebuah kota besar memasuki pikiran Wang Baole. Ada banyak orang di kota ini, meskipun hujan turun, kota itu tetap ramai dan ramai. Saat itu, dia sedang berdiri di jalan kota sambil memegang payung kertas minyak di tangannya. Setelah beberapa lama, Wang Baole menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kirinya keluar dari jangkauan payung. Ia merasakan dinginnya sedingin es saat tetesan air hujan menyentuh kulitnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat istana di pengasingan. Di atasnya ada totem yang sangat besar. Totem ini adalah burung bio yang hidup. Kekaisaran debu mistik, Gumam Wang Baole pelan. Wang Baole telah mengetahui nama kerajaan debu mistik dari Xiaohu beberapa tahun yang lalu. Dia sudah lama mencarinya. Lebih tepatnya, kerajaan debu mistik pernah ada di alam loh batu, namun kerajaan debu mistik bukanlah kerajaan debu mistik ini. Dia telah mengambil jalan memutar yang panjang dan tiba di kerajaan debu mistik yang sebenarnya dengan cara ini. Dia melihat totem istana di kehancuran, dan kepadatan orang di jalanan, bahkan di tengah hujan. Wang Baole merasakan gelombang emosi di hatinya. Ia melihat orang-orang di tengah kemacetan, ada yang sendirian, ada laki-laki dan perempuan bersandar di payung, ada orang yang mengangkut dalam perjalanan, dan ada juga orang yang tampak asyik berjalan-jalan. Ia melihat para pedagang yang masih menjalankan usahanya sambil memegang tenda. Dia melihat penyanyi di jendela pavilion, menutup mulut dengan kipas angin dan memandang orang yang lewat. Dia melihat ibu di halaman persaudaraan, menarik-narik telinga anak nakal itu, dia juga melihat tim penjaga berjalan lewat kedekatan. Ada juga orang yang berkumpul di gang, terbangun karena hujan tapi tidak bangun. Sebaliknya, mereka menetap pada diri mereka sendiri ketika kembali dan kembali tidur. Ada juga orang-orang di tengah kerumunan dengan pandangan licik, pencuri yang diam-diam mencuri, dan bahkan lebih jauh lagi, ada seorang saudagar kaya raya yang keluar dari tempat penyanyi itu berpakaian mewah. Wajahnya memerah. Semua ini tercermin di mata Wang Bao Le, dan dia menutup matanya. Hiruk-pikuk suara perlahan memenuhi pikiran. Terdengar suara langkah kaki, suara air hujan yang jatuh ke tanah, tangisan para pedagang, dan gelak tawa anak-anak yang sedang bermain hujan. Hidup itu seperti lukisan. Pada saat itu, sudut hati Wang Bao Le terungkap. Segala macam suara dan segala hal yang dilihatnya terjalin bersama di dunia ini. Ketika mereka memasuki pikiran Wang Bao Le, dia yang sedang memegang payung kertas minyak, membuka matanya dan menatap anak di depannya, yang memiliki kepang yang mengjulang ke langit. Dia dipenuhi dengan emosi. Anak itu mengejar teman bermainnya dan berlari melewati Wang Bao Le. Meski tubuhnya basah kuyup oleh hujan, ia tetap bahagia. Meski terpeleset dan terjatuh, memercikkan air hujan ke tanah, ia langsung bangkit, ia terus berlari ke depan sambil tertawa. Namun, setelah berlari beberapa langkah, dia sepertinya memperhatikan Wang Bao Le. Mungkin karena dia merasa seseorang yang tampak diam telah muncul di dunia yang dinamis ini. Itu agak tiba-tiba, jadi dia menoleh untuk melihat Wang Bao Le. Tatapan anak itu jelas, dan ada rasa ingin tahu di wajahnya. Setelah bertemu dengan Wang Bao Le, dia menjulurkan lidah ketiba-tiba dan berlari ke kejauhan. Wang Bao Le memperhatikan punggung anak itu menghilang ke sudut jalan. Dia tersenyum. Dia tahu bahwa semua yang ada di sini adalah mimpi seseorang yang tinggal di ruang asal alam semesta dao. Mimpi itu sangat nyata, bahkan di dunia mimpi, hanya ada kota ini, tetapi setiap batu bata dan ubin, dan setiap pejalan kaki di kota itu tampak hidup dan hidup. Hanya obsesi mendalam yang bisa membentuk mimpi nyata, Gumam Wang Bao Le. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat istana kekaisaran. Untuk bisa menenun mimpi seperti itu, seseorang tidak hanya harus memiliki obsesi, tetapi juga memiliki kekuatan yang mencengangkan. Hanya dengan cara inilah kota yang berisi istana kekaisaran dapat dibentuk menjadi mimpi yang tidak berbeda dengan kenyataan. Sangat mudah untuk kehilangan diri sendiri dalam mimpi sehingga orang tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau palsu. Tidak banyak orang di Kerajaan Debu Mistik yang bisa melakukan itu. Wang Bao Le mengamati istana dengan pikiran ilahi. Hanya ada aura tidur di istana kekaisaran. Auranya sangat kuat. Bahkan dengan kultivasi Wang Bao Le saat ini, dia masih merasa itu sangat kuat. Tidak sulit menebak identitasnya. Itu adalah Ayah Little Five, Kaisar Agung Debu Mistik. Apakah ini mimpi mistik Kaisar Agung Debu? Wang Bao Le sedikit ragu. Berdasarkan pemahamannya, Kaisar Agung Debu Mistik memang bisa menciptakan mimpi nyata di kota yang berisi istana kekaisaran, namun ini bukanlah batas kemampuannya. Berdasarkan persepsi Wang Bao Le tentang langkah kelima, jika Kaisar Agung Debu Mistik menginginkannya, dia dapat dengan mudah menenun langit berbintang. Oleh karena itu, Wang Bao Le yang sedang memegang payung kertas minyak berjalan ke depan. Langkahnya tidak cepat. Dia berjalan melewati hujan menuju istana kekaisaran. Dalam perjalanan, dia muncul di depan mata banyak orang. Namun, dalam sekejap, tidak ada yang mengingatnya sama sekali. Seolah-olah segala sesuatu di dunia mimpi ini memiliki logika yang tetap. Kedatangan Wang Bao Le tidak cukup untuk mengganggunya. Dunia mimpi terus berputar terlepas dari apakah dia ada di sana atau tidak. Begitu saja, Wang Bao Le berjalan melewati hujan. Dia berjalan melewati jalanan, berjalan melalui jalan utama, dan akhirnya muncul di depan istana kekaisaran. Dia berdiri di sana dan mengangkat kepalanya untuk melihat totem burung Beo raksasa di atasnya. Samar-samar, dia merasa burung Beo itu juga sedang menatapnya. Setelah menatapnya lama, Wang Bao Le tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia menarik kembali pandangannya dan mengangkat kakinya. Ketika dia mendarat, dia sudah menghilang di luar istana kekaisaran dan muncul di aula besar di dalam istana kekaisaran. Tempat ini sepertinya adalah ruang belajar Kaisar Agung Suancen. Itu diisi dengan potongan bambu. Di balik meja panjang besar dan mewah yang diukir dengan batu giyok, Wang Bao Le melihat Kaisar Agung Suancen duduk di sana seperti gunung besar, novel ringan. Dia tinggi dan berotot. Ekspresinya berekspresi. Dia mengenakan jubah hijau sederhana dan sedang duduk di sana. Dia menunduk untuk melihat potongan bambu di tangannya. Kelihatannya sepi, tapi di dalam tubuhnya, seakan-akan ada badai yang bisa menghancurkan segalanya, bahkan jika memunculkannya menandakannya, itu akan menyebabkan tubuhnya roboh seolah-olah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Seolah-olah dao dari sosok ini terlalu menakutkan, dan aturan yang terkandung di dalamnya terlalu mengejutkan. Itu seperti pusaran air besar yang bisa membekukan segalanya. Dibandingkan dengan dia, Wang Bao Le sendiri juga merupakan pusaran udara, tapi dia masih sedikit kurang. Namun, ia masih mampu menjaga tubuhnya agar tidak terpengaruh. Pada saat itu, selain Kaisar Agung Debu Mistik dan Wang Bao Le, tidak ada sosok lain di seluruh aula. Suasana benar-benar sunyi. Wang Bao Le tidak mengatakan apapun. Dia memandangi Kaisar Agung Debu Mistik dan merasakan kekuatan besar yang terpancar darinya. Saat dia mengamati dalam diam, Kaisar Agung Debu Mistik, yang sedang duduk di sana, tiba-tiba berbicara. Kamu seharusnya tidak datang. Begitu dia berbicara, Guntur bergemuruh di langit di luar. Kilatan petir menyambar di langit, menyebabkan awan gelap yang menutupi matahari terbenam berkelap-kelip. Wang Bao Le membukakan matanya dan tetap diam. Dia menoleh dan melihat keluar aula istana. Ada seorang pria muda mengenakan jubah mewah. Dia sudah melangkah ke aula istana dengan satu kaki, tapi dia ragu-ragu. Dia berbicara dengan hati-hati dan lembut. Ayah, aku, pemuda ini adalah anak kecil berlima dari ingatan Wang Bao Le. Auranya berbeda dengan makhluk hidup di kota. Dia tampak lebih gesit. Mundur. Sebelum Little Five selesai berbicara, dia diselah oleh Kaisar Agung Debu Mistik. Dia tidak mengangkat kepalanya dan berbicara dengan dingin. Ayah, aku, aku ingin pergi. Saya tidak ingin berada di sini. Saya. Enyahlah. Suara Kaisar Agung Debu Mistik semakin keras, dan guntur di langit semakin ganas. Xiaohu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia secara keseluruhan menarik kembali salah satu kakinya yang melangkah ke aula besar. Dia bertindak patuh, seolah-olah dia sedang menahan amarah dan kekecewaannya, wajahnya memerah. Dia melirik Wang Bao Le sebelum berbalik untuk pergi. Wang Bao Le sedikit mengernyitkan alisnya. Dia menatap punggung Xiaohu. Dia merasakan keberadaannya dalam mimpi itu agak aneh. Rekan Daois, tidak peduli apa niat Anda dalam mimpi Anda, Anda tidak diterima di sini. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Saat Wang Bao Le menoleh untuk melihat punggung Little Five, suara dingin penuh dengan niat menghabisi terdengar dari belakangnya. Duduk di sana, Kaisar Agung Suan Chen, yang menunduk, perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya seperti mengandung guntur saat dia menatap dingin ke arah Wang Bao Le. Wang Bao Le menoleh dan menatap Kaisar Suan Chen. Dia mengerutkan keningnya lagi. Dia mengira ini adalah impian Kaisar Suan Chen. Apa yang dilihatnya kini memang sesuai dengan dugaannya. Namun lima anak kecil tadi, dia lebih gesit dibandingkan makhluk hidup lainnya. Mimpi siapakah ini? Wang Bao Le membukakan matanya. Dia berpikir sejenak, lalu menangkupkan bersantai dan bersantai kepada Kaisar Suan Chen. Maaf mengganggumu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Tatap Kaisar Agung debu mistik pada Wang Bao Le. Hanya setelah Wang Bao Le benar-benar menghilang, dia perlahan menarik kembali bayangannya. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menatap potongan bambu di tangannya, tidak bergerak sedikitpun. Pada saat itu, di luar istana pemerintahan, di gang yang hanya sedikit orang yang menyadarinya, pria parubaya yang mabuk, yang terbangun karena hujan dan tertidur, sedang kedinginan. Kenapa hujan lagi? Mengganggu mimpi indah kakekmu. 1310.